PELATI PERSIB BANDUNG, BOJAN HODAK PELATI PERSIB BANDUNG, BOJAN HODAK, berharap pemainnya menunjukkan kinerja saat melawan Bali United kala bertandang ke markas Persis Solo. Pada pekan ke-7 Liga 1 2023-2024, Persib Bandung melawat ke kandang Persis Solo di Stadion Manahan pada selasat tanggal 8 Agustus tahun 2023, malam WIB. BOJAN HODAK mengakui Persis Solo merupakan tim yang menyulitkan, terutama saat bermain di kandang sendiri. Meski demikian, dia tidak ingin pasukan Maung Bandung menyerah sebelum bertanding. Sebab kedatangan Maung Bandung ke kota Solo untuk mencuri 3 poin dari tim tuan rumah. Di duel besok saya berharap para pemain kami bisa kembali menunjukkan mental dan semangat bertarung seperti saat menghadapi Bali United, ujar HODAK dalam konferensi Pers menjelang pertandingan di Stadion Manahan, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Pelatih asal Kroasia itu berharap timnya mampu melanjutkan tren positif seperti di Laga sebelumnya. Apalagi, selama masa persiapan, dia terus membenahi permainan timnya, terutama kualitas serangan dan penyelesaian akhir. BOJAN menegaskan, siapapun yang diturunkan saat melawan Persis, harus tampil maksimal. Saya harap kami bisa melanjutkan performa dan menyajikan permainan yang menarik, kata HODAK. Kami harus tetap berhati-hati untuk menyerang karena mereka memiliki banyak pemain menyerang yang bagus, paparnya. Persis punya Fernando Rodriguez, Mousa Sidibe, dan Ramadan Sananta yang total sudah mencetak 7 gol. Persib sendiri mengandalkan David Da Silva, Ciro Alvis, dan Beckham Putra sebagai mesin gol sejauh ini. BOJAN HODAK berharap pertandingan akan berjalan menarik dan Persib bisa keluar sebagai pemenang. Terima kasih telah menonton! Laga Persis Solo VS Persib Bandung di Stadion Manahan, Solo, pada pekan ke-7 Liga 1 2023-2024, jadi pertandingan yang wajib disaksikan publik tanah air. Duel kedua tim patut jadi salah satu pertandingan yang wajib disaksikan oleh pencinta sepak bola di Indonesia. Pasalnya, duel kedua tim bakal berpotensi banjir gol. Statistik menunjukkan kedua tim begitu tajam di lini depan dan memiliki kualitas penyerang mumpuni. Persis dan Persib uniknya sama-sama telah mencetak 10 gol pada Liga 1 2023-2024. Catatan tersebut membuat Persis Solo dan Persib Bandung memiliki rapor produktivitas identik dalam 6 pekan Liga 1 musim ini. Meski begitu, hal tersebut tidak dibarengi dengan kinerja bagus di lini pertahanan. Pasalnya, baik Persis maupun Persib terlalu mudah kebobolan dalam 6 laga pertama di Liga 1 2023-2024. Dalam hal statistik pertahanan, Persis dan Persib juga terbilang sama-sama rapuh karena sudah kebobolan 11 kali. Menilik catatan di atas, duel kedua tim tersebut patut dinanti, baik oleh fans kedua tim maupun penonton netral di depan layar kaca. Festival gol jelas akan sangat menghibur penonton yang datang menyaksikan di stadion maupun via layar televisi. Pelatih Persib, Bojan Hodak, angkat bicara soal potensi hujan gol pada laga tersebut di hadapan awak media. Pelatih asal Kroasia tersebut tidak ingin Persib terlalu banyak kebobolan setelah pekan lalu mampu berbenah dan meraih clean sheet pertama di Liga. Pelatih asal Kroasia itu hanya ingin melanjutkan performa apik Persib usai, dia turun bertugas. Pelatih Asal Kroasia Pelatih i�ita Pelatih'S Pelatih, Pelatih Pelatih Terima kasih telah menonton!